Sebagai sebuah kota yang padat penduduk dan mengalami tumbuh pesat perekonomian, Surabaya menjadi kota yang tidak lepas dari aktivitas berbagai jenis alat transportasi setiap harinya, terutama penggunaan transportasi kereta api. Dalam hal ini, kadangkala tanpa kita sadari bahwa keselamatan diri kita sebagai pengguna jasa transportasi kereta api sangat bergantung pada kerja keras dari seorang masinis kereta api. Tentu saja, banyak sekali cerita dibalik kisah seorang masinis dalam menjalankan tugas mulianya. Jadi si masinis itu untuk pengoperasian mesin diesel di kereta api satu jam sebelum berangkat, itu masinis lapor ke pengawas KA. Pak, saya siap dinas KA-147. Lok saya nomor berapa? Terus dia ngambil buku ceksyit. Kondisi lokomotif dan kondisi fisiknya. Cek semua loko itu. Dari rangka bawah sampai minyak pelumas, sampai air pendingin, dicek semuanya. Penentuan kecepatan kereta itu ditentukan oleh tabelik. Jadi setiap kereta berbeda-beda. Umpama kalau kita berbicara kereta anggrek, itu kecepatannya yang sekarang itu 85. Alat telekomunikasi radio untuk membantu komunikasi antara operasional, OC, komunikasi sama monitoring pusat. Dimukanya dikasih PTP, persilangan pemindahan. Seperti tadi yang adik katakan, seperti memberi bentuk BH tadi. Pak, kok dikasih memo itu? Nah, itu juga ada yang namanya bentuk pemindahan persilangan, bentuk 91. Itu ada. Tapi masinis baca. Jetman pedal itu 40 detik. Itu juga berbunyi. Kalau dilepas juga berbunyi. Kegunaannya untuk masinis supaya masinis tidak ngantuk. Kalau pemindahan persilangan itu yang ngatur operasional pusat. Istilahnya OC yang ada di radio tadi. Yang di radio komunikasi tadi, yang di log, itu yang ngatur situ. Jadi jangan perlu tahu, Pak nanti bersilang dengan KA. Biasanya di stasiun D, itu Bapak dipindahkan ke stasiun C. Itu yang ngatur pusat, yang ngatur operasional pusat. Jadi masinis nanya, Pak, KA ini biasanya silang sama saya di sini kok belum ada? Itu masinis nanya. Bapak dipindahkan ke stasiun C. Kalau kita pandangan ujung panjang, Dik ya. Kita itu sama-sama. Masalah masinis dan pembantu masinis, istilahnya stoker. Itu kita sama-sama mengawasi. Tidak ada masalah sebetulnya pakai ujung panjang. Hanya pandangan kita itu sempit. Kedepannya, mudah-mudahan, muka dan belakang dikasih ke kabin. Jadi, kita nggak usah putar, dikasih ke kabin. Kalau arah ke Jakarta, dilayani dari kabin satu. Istilahnya kabin satu, yang tadi, yang arah ke sana, ujung pendek. Kalau ke Surabaya, dilayani kabin dua. Akhirnya, sesuai dengan harapan sang masinis, agar semua penupang selamat sampai tujuan dapat terkabung. Meski kadangkala profesi masinis dianggap sebelah mata, namun, beliolah palawan sesungguhnya dalam pelayanan transportasi kereta api. Dan masinis juga sebuah figur yang patut untuk kita teladani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!